Assalamualaikum Wr Wb Oke mas sayang, saya mau tanya, ini coba sama gak dengan yang kami rasakan di belakangnya yang tadi, pada berdiri yang ketiga, itu tiga roka atau dua rokaan? Tiga roka. Berapa? Tiga. Tiga. Sekarang pertanyaan, karena sudah kadung, solusinya gimana kalau sudah kadung tiganya? Solusinya apa? Solusinya karena niat kita tadi adalah dua rokaan, tapi kita lupa, ya, ke-14 dan ke-1, maka tidak boleh dihitung sebagai sudah tiga rokaan, tetap dihitungnya dua rokaan. Tetapi dengan jarak kita harus sujud sahbih. Nah, nanti kepada Ustaz, setelah ditir satu rokaan, nanti dilanjutkan dengan sujud sahbih. Untuk menambah atau menghapus kesalahan kita semuanya karena kelewatan satu rokaan, ketambahan satu rokaan. Jadi ketambahannya itu kita tidak sengaja ingin menambah, tapi karena kita tidak, apa, sebenarnya kita lupa. Nah, itu kira-kira teknisnya nanti. Karena kalau tidak sujud sahbih, artinya kita memakui ada sholat tanawai 11 rokaan. Mitirnya sebagaimana nanti kalau. Jadi harus kita tobatin dengan sujud sahbih. Nah, nyaman sekalian, kita ada waktu kurang lebih berapa? Tiga menit ya. Tiga menit saja. Kita sedikit sampaikan. Nah, ini saya pernah mengalami juga model seperti ini di Geribik ya. Kemudian di Geribik ini lebih berat. Karena apa? Karena imamnya juga saya, yang ceramah juga saya. Kemudian ceramahnya setelah tarwe, segelu bitir. Ini kayak kerja rogi. Nah, berat. Fisiknya, stamina-nya. Nah, dalam peserta yang berbahagia ini, saya tidak akan memberikan ceramah. Tapi saya ingin kita semuanya bisa menyusun rencana-rencana perubahan dalam hidup kita yang nyata. Bukan cuma kita ini mendengarkan dari ceramah ke ceramah, dari nasihat ke nasihat. Tapi bagaimana nanti kira-kira implementasinya. Bagaimana tangkipnya. Bagaimana pengamalannya. Nah, sebelumnya, perlu kiranya saya ingatkan kembali ke mas kalian. Bahwa mudah-mudahan kita ini mempunyai perasaan yang sama. Bahwa di antara keunikan keajaiban bulan Ramadan ini, sebenarnya kita ini dikondisikan untuk mempunyai atau merasakan yang namanya perubahan-perubahan. Ada sinyal-sinyal perubahan-perubahan dalam hidup kita selama bulan Ramadan ini. Ini sudah malam ke berapa ini? 29. Langsung mari. Jadi perubahan apa coba? Perubahan yang pertama itu adalah, coba kita sadari bahwa enggak. Perubahan yang pertama itu kita ini selalu bangunnya sebelum sebu. Selalu bangunnya sebelum sebu. Kecuali ya, tidak sahur. Kalau kita sahur, pasti kita sebelum sebu berbangun. Nah, untuk yang perubahan ini, saya tunjukkan kepada jamaah yang masih berat untuk sebuah berjamaah. Pesan saya, mumpung kita bisa berubah. Pola waktu yang kita punya bisa berubah, dari biasanya suka terlambat, subuhnya sudah lewat, sekarang Allah kasih. Yaitu sinyal perubahan yang bisa kita rasakan, kita lakukan, kita amalkan, dan sudah berjalan 16 kali. Artinya apa kita sudah terbiasa ini? Nah, perubahan yang bagus ini, tolong jangan disesiakan. Dari sekarang janji kepada diri kita sendiri, kepada Allah SWT, saya akan melanjutkan kebiasaan saya untuk bisa bangun sebelum sebu. Ini bagi yang sebelumnya tidak biasa. Bagaimana dengan yang sudah terbiasa untuk bisa bangun sebelum subuh? Ini ada kemungkinannya. Kemungkinannya bangunnya adalah beberapa menit sebelum antar subuh. Artinya apa? Belum terbiasa untuk kiamulahir. Belum terbiasa untuk sholat malam. Bagi jamaah yang seperti ini, jadikan juga sinyal perubahan dari Allah SWT ini untuk apa? Untuk kita bisa membiasakan yang namanya kiamulahir. Kiamulahir tidak harus 11 rokaat. Untuk membiasakan hal yang bagus, itu bisa dimulai dengan satu rokaat. Saya kuatnya baru mitir satu rokaat saja sebelum subuh. Silahkan, tidak apa-apa. Silahkan buka dalam kitab Atibian. Imam Nawawi. Bisa. Cuma mungkin nanti bedanya, kalau kita masih terlalu berat, satu rokaat itu juga berat, baca ayatnya satu ayat saja, tidak apa-apa. Surah Talbat Koroh ayat pertama. Ya, Al-Sulat Yassin ayatnya pertama. Apa itu bunyinya? Ya, si Allah Akbar. Tidak apa-apa. Dari mana kami tersama sekali? Lama-lama nanti harapannya apa? Al-Baqarah lengkap. Satu rokaat tidak apa-apa. Tapi yang dibaca Al-Baqarah. Nah, begitu. Nah, ini jangan kita sesakan sinyal yang namanya alamatu taghir, yaitu tanda-tanda kemubahan itu. Jangan kita biarkan. Dan Allah SWT sendiri menunggu kita ini. Yang ditunggu kita ini. Sungguh Allah SWT tidak akan mengubah kondisi suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah diri mereka sendiri. Jadi, kita serang ditunggu-tunggu oleh Allah ini. Kita sudah dikasih medan perubahan. Di dalam belah Ramadan ini, gimana? Kita ambilnya ini? Kesempatan untuk berubah ini, kita ambil atau tidak? Kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan Ramadan itu harus mengubah hidup saya. Jadi, kita harus bisa ada perubahan-perubahan. Jangan menjadi rutinitas. Nanti selesai bulan Ramadan, kembali kembali kebisaan sebelum Ramadan. Artinya apa? Kita jadi kayak lingkaran. Setiap, sepanjang hidup kita, kita berputar-putar kayak lingkaran. Harusnya apa? Kita kayak spiral. Memang melingkat, tapi semakin naik. Semakin meningkat. kualitas ibadah kita kepada Allah S.A.W. Nah, yang lainnya lagi apa? Ibadahnya. Misalnya apa? Misalnya dalam bab tentang Al-Ansu Bil-Quran. Bagaimana kita selama ini keakrapan kita kepada Al-Quran. Umumnya kita di bulan Ramadan ini, meningkatlah semangat kita untuk Hilawatul Quran. Ini nomor gimana? Bosen, karena udah pernah dibaca masa begitu. Yang sebelumnya nggak pernah disentuh sama sekali, mulai bulan Ramadan, mulai disentuh. Yang udah disentuh, dibuka. Habis dibuka, tutup lagi. Kan lumayan besar daripada nggak dibuka sama sekali, katanya begitu. Nanti kemudian kita dibaca berapa? Satu baris, dua baris, tiga baris. Itu juga bagaimana sinyal perubahan yang sebelumnya kita ini jauh dari Al-Quran, menurut dekat dengan Al-Quran itu, jangan kita sia-siakan perubahan itu. Sinyal perubahan itu jangan kita sia-siakan. Mumpung, kita terkondisi dengan mudah, bisa, ya, dengan ringannya membaca Al-Quran, mari kita lanjutkan itu. Ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. sesuai dengan makon kita masing-masing. Yang belum bisa baca Al-Quran sama sekali. Misalnya, seandainya ada. Nggak apa-apa. Berarti dimulai apa? Dengan belajar membaca Al-Quran. Pak Tambor, di sini ada ya, kursus membaca ada ya. Membaca Al-Quran ada ya. Ya, kalau ada, diadakan. disiapkan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin belajar membaca Al-Quran setelah Ramadan karena terinspirasi, tergerak sinyal perubahan yang Allah berikan ini kok semua jadi begitu ringannya untuk membaca Al-Quran itu diniakkan betul setelah Ramadan nanti. Oleh-olehnya Ramadan apa? Yaitu giam untuk belajar membaca Al-Quran. Yang udah sebuah-sebuah gimana kalau lidahnya keluh? Yang sulit? Sudah disebutkan di dalam hati sini. Mereka yang lancar membaca Al-Quran maka akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi bagus, lagi tahap. Kemudian tetapi kalau anda membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan kemudian mengalami kesulitan di dalam bacanya lahu al-Quran. Lahu al-Quran baginya dua mahalan. Jadi jangan kita berputus asa karena kita sulit mengucapkannya, makhurtnya sulit, gak ada masalah. Tetap belajar karena dapat yang namanya al-Quran mendapatkan buka itu dari segi dari segi baca Al-Quran. Yang ketiga misalnya apa? Justus kewajiban ini yaitu ibadah muasa. Gimana kita ini kira-kira habis Ramadan itu dari sekarang kita rancang. Supaya jangan sampai Ramadan itu berlalu maka ibadah juga berlalu. gimana kita merancang. Karena apa? Di depan mata kita nanti setelah Ramadan selesai itu prososatakan man soma Ramadan suma atba awsittan min syawal siapa yang berpuasa Ramadan kemudian disambung dengan enam hari di bulan syawal. Padi akun ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini setelah Ramadan nanti kuasa kita hari ini yang ditunggu-tunggu adalah kuasa enam hari di bulan dari sekarang disiapkan mintanya. Yang lainnya lagi apa? Misalnya di bulan Ramadan ini menjadi jauh menjadi pengurah menjadi mudah untuk berdermak berinfak nah bagaimana nanti setelah Ramadan itu juga kita biasakan yang pernah saya sampaikan kapan itu. Gimana kita biasakan untuk berinfak setiap hari berapapun gak ada masalah adanya tiap hari baru bisa 10 juta ya gak apa-apa insya Allah diterima boleh tampil ya bisanya 100 rupiah ampuh 100 rupiah itu yang penting usahakan tiap hari itu berdermak berinfak di bawah ke mesin yang kita cinta ini nah dan seterusnya apapun dia yang merupakan kebaikan-kebaikan sinyal perubahan yang sudah kita lakukan kita amalkan kita jalankan dengan rutin bahkan menjadi terasa semakin ringan ini jangan sampai kemudian berakhir seiring dengan terlalunya romantun dari hadapan gitu nah sehingga kalau misalnya kita ingat di dalam istilah doa kalau haji ada haji mabluun kalau ada umroh-umroh makbulat tanda yang paling gampang adalah semua ibadah di sana itu dibawa walaupun sudah di tanah air karena menyumrohnya makbulah hajinya mabluun nah sama juga romantun itu akan diterima oleh s.w.t akan diangguni segala dosanya manakala segala macam bentuk ibadah rupa kebaikan apapun yang kita lakukan di belakang romantun bisa kita pertahankan meskipun tidak bisa sehebat ketika belakang romantun apakah itu puasanya apakah itu tarawihnya menjadi kiamulail apakah itu baca qurannya apakah itu sodataunya itu semuanya tetap bisa kita jaga meskipun romantun sudah meninggalkan kita mana diantara ibadah itu yang paling mungkin kita bisa lakukan itu yang kita lakukan lebih dulu yang mana yang kira-kira bisa kita pertahankan selepas romantun itu yang kita terlukan kita ngambilnya jangan yang berat-berat yang paling kita bisa melakukan yang mana itu yang kita coba untuk pertahankan dan itu kita komitmen sampai nanti ketemu pada bulan romantun yang yang akan datang bila Allah izinkan bila usia kita dipanjangkan oleh Allah dan saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dan tentu ada sebuah doa doa yang selalu ditunggu boleh oleh jamaah apalagi seolah pas menjelang mitir apa doa yang akan ditunggu itu doa kafaro majelis subhanahu alaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati